Kakak media, Laurana Greta Iren, baru-baru ini membuat heboh publik lewat pernyataannya di Instagram. Iren membongkar aksi KDRT yang dilakukan sang ayah yang akrab di sahabat Bapak Gabor itu. Selama ini bungkam, Greta Iren mengaku mendapat kekerasan, baik secara fisik dan mental dari ayahnya sendiri. Dikatakannya, sang ayah yang sempat sakit selama 9 bulan dan kini telah sembuh, justru seolah tak tahu terima kasih. Bapak Gabor disebut menghina hingga meludai dirinya sang ibu hingga adik-adiknya. Bahkan rupanya, aksi KDRT yang dilakukan Bapak Gabor sudah terjadi sejak Laura Ana masih hidup. Hal itu terungkap kalau Greta Iren membalas sujatan dari warganet lewat unkaan instastory-nya baru-baru ini. Ia mengatakan mendapat tekanan berupa fisik hingga mental dari ayahnya tersebut. Meski demikian, Iren tak memungkiri merasa kasihan pada ayahnya itu. Namun sebagai anak tertua, ia lebih kasihan pada ibu dan adik-adiknya atas perlakuan Bapak Gabor. Lebih lanjut menurut Iren, selama menikah dengan ibunya, Bapak Gabor juga tidak memberikan nafkah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!